Kita beralih ke Binjai Pemirsa Perang Batu dan Panah Beracun antar dua kelompok masa dari kelompok Tani Mekarjaya dengan warga Dusung Begulda mengakibatkan seorang warga mengalami luka di bagian tangan. Perang batu antar masa dipicu berdirinya gubuposko di antas tanah yang dikuasai salah satu kelompok masa petani dan minimnya pengamanan dari kepolisian saat akan terjadi aksi warga. Akibat minimnya pengamanan dari kepolisian, perang batu dan panah beracun antara masa dari kelompok Tani Mekarjaya dengan warga Dusung Begulda tak terhindarkan saat masa petani mendatangi posko pengamanan untuk mempertanyakan berdirinya gubuposko milik warga Dusung Begulda di lahan yang dikuasai masa kelompok Tani Mekarjaya. Masa kelompok Tani Mekarjaya mengklaim sudah 15 tahun mengelola lahan kini terganggu dengan masa dari Dusung Begulda yang mengklaim berhak bercocok tanam di lahan bekas perkebunan PTP2. Masa kelompok Tani mendatangi posko keamanan untuk meminta agar gubuposko yang didirikan masa Dusung Begulda agar dibongkar aparat keamanan dengan dali masa kelompok Tani tak ingin disalahkan bila membokar gubuposko. Minimnya pengamanan di sekitar lokasi posko keamanan yang berdekatan dengan masa dari Dusung Begulda memicu terjadinya saling ejek dan berakhir aksi saling serang mempergunakan batu dan panah beracun. Seorang pria menjadi korban panah beracun di bagian tangannya langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perobatan. Saya minta gubup yang berdiri di atas lahan tanaman kami itu dibongkar oleh penegak-penegak hukum, jangan kami. Jadi nanti kalau kami yang membongkarnya ada timbul masalah. Jadi penegak-penegak hukum ini saya minta tolong dibongkar. Kami merasa terganggu, resah karena di ladang kami yang didirikan gubup orang Begulda itu. Sudah berapa hari gubup diri? Dia semalam, tanggal berapa itu semalam? 24. Nah di sini di sebelah pos ada pos polisi juga. Pakai edainya, pakai edainya. Aksi perang batu dan saling provokasi dari dua kelompok terus berlanjut hingga datang bantuan pengamanan dari pihak Polres Binjai untuk melerai kedua kelompok masa. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung, AI News melaporkan.